Hai tolong cintai aku tolong cintai aku sebelum mulai jangan lupa tekan tombol subscribe ya supaya channel ini semakin bergembang ya guys aku mencintai supir tamanku episode 11 jangan tinggalkan kami bu jangan pergi ujar Jeffrey maafkan Ibu nak Ibu harus pergi Ibu sudah memiliki suami Ibu harus ikut dengannya ke Kanada Ibu tak bisa bersama kalian ataupun mengajak kalian pergi maafkan itu jaga diri kalian jawab Susi Bagaimana aku bisa mengurus Paul yang masih kecil Bu kami tak punya siapapun di sini teriak Jeffrey sambil menangis dengar Jeff Ibu akan mengirimkan uang setiap bulan kau bisa menjaga adikmu sampai besar nanti Ibu harus pergi sekarang jawab wanita itu jangan buh jangan pergi jangan tinggalkan kami jangan pergi teriak Jeffrey Jeffrey terbangun dengan penuh juri terbangun dengan peluh yang membasai tubuhnya nafasnya tengah-tengah karena lelah sialan mimpi itu lagi gemamnya ia terbangun dan turun dari ranjangnya menuju dapur untuk minum Jeffrey memang selalu bermimpi buruk ia selalu memimpikan ibunya saat ia ditinggalkan wanita itu begitu saja ia melihat jam dindingnya masih jam 3 pagi tapi ia tak bisa tidur lagi yang menuju ruang santai dan nonton televisi sampai pagi apa yang kau lakukan bang tanya Paul ya Tuhan kau membuatku terkejut jawab Jeffrey mengapa kau sudah bangun tanyanya aku aku belum tidur aku masih mengerjakan tugas kuliah bang tapi aku mendengar suara televisi makanya aku menghampirinya ternyata bang Jeff jawab Paul kau terlalu keras belajar Paul sudah waktunya tidur ujar Jeffrey aku kuliah siang bang aku masih banyak waktu tapi abang sudah bangun kata Paul aku tak bisa tidur jawab Jeffrey datar apa bang mimpi buruk tentang ibu lagi tanya kau adiknya memang tahu jika Jeffrey sering bermimpi buruk dan berteriak tentang ibunya tidak ada tidak apa-apa Paul abang tidak memimpikannya jawab Jeffrey berbohong baiklah ujar Paul lalu meninggalkannya Jeffrey menyandarkan tubuhnya di sofa ia tak tahu apa yang ia lihat di televisi karena tentu saja hanya ada beberapa saluran televisi yang masih on lalu ia matikan televisinya dan menuju ke dapur ia akan membuat janit buat sarapan pagi ini karena hanya itu yang ia bisa sejak ibunya meninggalkannya Jeffrey memang melakukan apapun sendiri ia sama sekali tak pernah mau merepotkan orang lain termasuk mengurus adik sematawayangnya haleri alur tak bisa bangun dari tempat tidurnya tubuhnya tiba-tiba sakit dan ia mulai demam haleri meraih ponselnya kali-kali untuk menghubungi dokter pribadinya tapi tangannya bergetar hebat ia kembali meraih kelas minumnya prang suara pecahan gelas terdengar jam seperti ini tentu saja mbok karmi belum datang ini masih jam 4 pagi haleri kembali mengusahkan dirinya untuk bangun tapi ia malah bingsan dan jatuh di samping ranjangnya Jeffrey berangkat pukul 5 pagi menuju rumah Valery seperti biasa yang ia lakukan tapi di akhiran saat di rumah wanita itu pintu gerbangnya yang biasa terbuka lebar kali ini masih tertutup alih bok karmi teriak Jeffrey tak lama mbok karmi membukakan pintu gerbang kok pintu gerbang tidak dibuka mbok tanya Jeffrey mbok juga bingung dan ganteng dan Vale juga belum bangun mbok tidak berani membangunkannya jawab mbok karmi tiba-tiba perasaan Jeffrey tidak enak kau akan mencoba membangunkan mbok ujar Jeffrey ya segera naik ke atas Jeffrey mengutuk pintu kamar perlahan aleh kok belum bangun ini sudah siang Vale kok tidak suka terlambatkan ujar Jeffrey yang menempelkan telinganya di pintu tapi tak ada suara aleh kau baik-baik saja kan jadi mulai berteriak valeh aku masuk ujarnya lagi Jeffrey membuka pintu kamar kamar itu masih gelap hanya lampu malam yang bermaram menghaji hasilnya jadi melihat rancang itu kosong valeh kau dimana teriak Jeffrey sama-sama Jeffrey mendengar suara arangan ia segera menghampiri asal suara langkah terkencetnya Jeffrey saat melihat Valery berada di lantai dengan tubuhnya yang bergetar hebat aleh teriak Jeffrey yang mengumpet tubuh Valery keranjang ya Tuhan kau demam kenapa tak menelpon ku bentuk Jeffrey luk siapkan handuk kecil dan air hangat teriak Jeffrey pokerni mendengar teriakan CV halus segera menuju kamar buka jendela mbok pinta Jeffrey kamar itu akhirnya terang dan terlihat keadaan kamar berantapan bahkan Jeffrey bisa melihat luka goresan di dahi Valery aleh bangunlah mbok aku akan bawahnya ke rumah sakit setelah membersihkan luka dan keringatnya kejar Jeffrey panik baik dan jawab mbok karmi Jeffrey membersihkan luka Valery dan mengelap peluh yang ada di leher dan keringatnya berkali-kali Jeffrey menyentuh kulitnya yang lembut setelah itu ia memotong Valery masuk ke dalam mobilnya ia segera maju mobilnya menuju rumah sakit sampainya di sana Valery langsung ditangani di ruang UGD tiba-tiba seorang dokter mengenalinya Valery apa yang terjadi tanya dokter tersebut kau siapa sambungi aku Jeko supirnya nonvale pingsan di kamarnya dan tubuhnya sangat panas jawab Valery jawab Jeffrey aku dokter Andre aku dokter pribadinya terima kasih kau telah membawanya kemari ujarnya Jeffrey menganggup aku akan menanginya terlebih dahulu kau boleh tunggu di luar sambung dokter Andre Jeffrey mengikuti perintah dokter yang menunggu Valery di ruang tunggu beberapa menit kemudian Valery keluar dari UGD dan dibawa ke ruang ngomong rawat inap bagaimana keadaannya tanya Jeffrey ya hanya kelelahan demamnya juga sudah mulai turun kok benar-benar supirnya bukan kasihnya tanya Andre Jeffrey tersenyum aku lebih pantas menjadi seorang supir jawabnya ngomong kosong aku baru tahu paling berkejakan seorang pria di sampingnya selama ini ia anti pria dan aku harap kau bukan sekedar supirnya paling butuhkan seorang yang selalu berada berada di sampingnya secara Andre aku tak ingin bermimpi dok aku kira dokter kekasihnya jawab Jeffrey Andre tertawa aku harap ia mau denganku tapi selama bertahun-tahun ia hanya menganggapku seorang dokter Jeffrey merasakan kejemburuan luar biasa dokter Andre sangat tampak selama ini Valery dekat depannya Bagaimana jika dokter tersebut mendahulinya aku akan jaganya dok terima kasih jawab Jepri seraya meninggalkan dokter Andre Andre tersenyum melihat racuh raut wajah Jeffrey ia berbohong soal keinginannya memiliki Valery karena ia sudah memiliki istri dan dua orang anak ia hanya ingin melihat reaksi pria itu dan tepukannya benar itu menyukai Valery terlihat sangat jelas rasa cemburu di wajahnya Jepri masuk ruang rawat Valery yang perhatikan wajah wanita itu Bagaimana kau tidak sakit sendirian Valeh jika tidak ada aku lalu siapa yang akan menolongmu tadi gumbamnya Jepri mengungkam tangan Valery ia mengelus bonggung tangannya Valeh hiduplah bersamaku aku menyapaimu aku ingin menjaga dan melindungimu aku akan mengatakan siapa sebenarnya diriku jika kau mau menerima dintaku Valeh aku hanya ingin kau selalu bahagia ujarnya Oh jaman dokter Andri mengagetkan seketika seketika itu juga Jepri melepaskan tangan Valery aku akan meriksanya sebentar ujarnya Jepri mengangguk silahkan dok Andri mulai meriksa badan Valery dan menyentikan cairan pada selang infus di tangannya menurut hasil dasar darah Valeh tipisnya positif kambuh ia memang melikinya aku sudah seringkali tapi meringatkannya agar tidak bekerja terlalu keras dan makanya teratur tapi sepertinya wanita ini sangat keras kepala ujarnya berapa lama ia akan dirawat tanya Jepri paling cepat empat hari Jack jagalah Valery dengan baik wanita ini butuh pendamping dan yang aku katakan tadi hanya bersanda aku sudah memiliki istri dan dua orang anak aku tahu kau bukan orang bukan pria biasa Andri mendekati Jepri kau Jepri Jan pemilik PT Jan bermatakan fisiknya Jepri membelakkan matanya bagaimana kau tak perlu tahu aku tahu dari mana aku percayakan wanita cantik ini padamu ujar Andri memotong perkataan Jepri ketenang saja Andri mengangkat tangannya ke mulutnya beragakan resetting yang artinya ia akan menjaga rahasia Jepri Jepri tersenyum Terima kasih dok jawabnya Andri menganggup dan meninggalkan ruangan Valery bersambung selamat menikmati